Jargon restorasi Partai yang bersih dari korupsi Partai yang siap memecat kadernya untuk korupsi Partai yang siap dibubarkan untuk korupsi Demi sepirit itu Maka harusnya kader bersih Ternyata kadernya mengkhianati Dan kadernya terlibat kasus korupsi Melihat sumpah yang diucapkan oleh Surya Paloh Apakah tidak mungkin Itu akan ditagih Bahwa Nasdem harus dibubarkan Partai Nasdem sebentar lagi Tampaknya harus menerima hasil Dari apa yang telah mereka lakukan Mereka kerjakan Dan terutama Apa yang telah Surya Paloh ucapkan Sobat-sobatku semuanya Partai yang pada awal berdirinya Sudah menuai kritikan Karena pada saat berdiri Nasdem adalah sebuah Ormas Dan menyatakan bahwa Tidak akan menjadi partai politik Partai Nasdem termasuk Dalam sebuah partai politik Peserta pemilu pada tahun 2014 Tidak beda jauh Dari waktu pendiriannya Nah sobat-sobatku semuanya Di dalam mengelola sebuah partai Memang dibutuhkan Sebuah komitmen Yang bisa dipegang oleh rakyat Bahwa partai ini betul-betul berjalan Seperti apa yang diucapkan Dan kata-kata yang keluar Dari para petinggi partai Tentunya adalah sebuah kata-kata Yang merupakan pelipur lara Dari masyarakat yang selama ini Disakiti atau dibohongi Anggota-anggota legislatif Maupun para pejabat-pejabat Sampai dengan pejabat daerahnya Surya Paloh berjanji Mengatakan bahwa Partai ini Akan dibubarkan Jika Ada kadernya yang terlibat Dalam kasus korupsi Nah sobat-sobatku Beberapa waktu kemarin Banyak sekali dari masyarakat Menanyakan dan meminta Pertanggungjawaban dari kata-kata Surya Paloh ini Tetapi Dalam klarifikasinya Kemarin Bang Surya Mengatakan bahwa Hal seperti itu Janganlah diambil secara Letterlex Tetapi Meaningnya Spiritnya Kenapa kata-kata itu Dikeluarkan Spiritnya adalah Ingin menunjukkan Kepada rakyat Bahwa partai ini Adalah partai yang Bebas korupsi Tentunya seperti itu Spiritnya Sobat-sobatku semuanya Jika Bang Surya Berkata seperti itu Boleh tidak Jika kita Mengatakan Atau mengambil Kesimpulan Dari apa yang Dikatakan oleh Bang Surya Sampai dengan kemarin Klarifikasi Bang Surya Bahwa semua Itu hanyalah Jargonnya Bang Surya Atau jargonnya Nasdem Agar rakyat Menerima Kagum Senang Dan pada ujungnya Memilih partai Nasdem Di dalam setiap pemilu Bahkan pemilu Tahun 2024 Tahun depan Agar Nasdem Menjadi sebuah Partai yang besar Dan Nasdem Berjaya Di Senayan Kata-kata berikutnya Adalah Bang Surya Pernah mengatakan Jika ada Kader partai Yang terlibat Kasus korupsi Tentunya Yang sudah terbukti Maka Kader itu Akan dipecat Dari partai Nasdem Kita lihat Kemarin Sekjen partai Nasdem Dan disitu Dia terlibat Dalam kasus korupsi Sebesar 8 triliun Negara dilugikan Dari 10 triliun Yang dianggarkan Nah Sumpah-sumpahku Semuanya Sebuah kasus Mega korupsi Kalau boleh kita sebut Karena Bukan hanya Sekedar jumlahnya Yang fantastis Tetapi Jumlah Yang hilang Lenyap Tanpa bekas 80% Dari jumlah Yang dianggarkan Setelah Kader ini Ditahan Sampai dengan Hari ini Kita belum pernah Mendengar Bank Surya Mengklarifikasi Atau Bank Surya Memecat Kadernya Dan partai Nasdem Mengatakan Bahwa Johnny G. Platte Tidak Dipecat Sumpah-sumpahku Semuanya Inilah Partai Nasdem Perjalanan Partai Yang dari Ormas Kemudian menjadi Partai Menjadi partai Yang mendukung Jokowi Menjadi partai Yang besar Dengan suara Yang banyak Ternyata Di atas Puncaknya Mulai terbuka Sandiwara Melalui Kata-kata Yang dia ucapkan Dan sekarang Partai ini Perlahan Namun pasti Dia akan turun Turun Dan turun Melihat Perjalanan Survei Elektabilitas Partai Nasdem Sampai dengan hari ini Mencapai titik nadir Sebuah survei Terakhir Menyatakan Bahwa partai ini Memiliki suara Sekitar 4, sekian persen Tidak lebih Dari 5 persen Dengan adanya Kasus Johnny G. Platte Suara Nasdem Betul-betul Anjlok Dan sekarang Ditambah Dengan kasus Yang menimpa Syarul Yassin Limpu Maka kemungkinan Suara partai Nasdem Akan turun Di bawah 4 Dan itu Berarti Partai Nasdem Akan diam Di bawah Dengan sendirinya Tanpa Harus dibubarkan Ada sebuah Video yang Beredar Dimana Dalam video itu Dengan Menggebu-gebunya Surya Paloh Menceritakan Seperti 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 Dirinya Terhadap Bangsa Ini Seperti Apa Partai Terhadap Bangsa Ini Bahkan Dia Mengatakan Berilah Kesempatan Kepada Saya Ya Allah Sebelum Engkau Mencabut Nyawaku Agar Aku Bisa Melihat Negeri Ini Menjadi Lebih Baik Daripada Saat Ini Sobat Sobat Semuanya Sebuah Kata Kata Yang Sungguh Luar Biasa Menunjukkan Bahwa Dia Rindu Negeri Ini Menjadi Sebuah Negeri Yang Lebih Baik Lagi Daripada Yang Sekarang Tetapi Coba Kita Cermati Apa Yang Surya Lakukan Bang Surya Saat Ini Mencapreskan Bahkan Dengan Totalitas Dia Mendukung Anis Rasid Baswedan Sebagai Capres Yang Digadang Dan Diharapkan Untuk Bisa Menjadi Presiden Republik Indonesia Pada Tahun 2024 Sobat Semuanya Regang Jejak Dari Sang Capres Ini Kita Semua Tahu Seperti Apa Bapak Politik Identitas Sebuah Julukan Yang Diberikan Kepadanya Yang Tidak Mungkin Bisa Lepas Sepanjang Karir Dia Di Dalam Perpolitikan Di Negeri Ini Julukan Yang Dia Dapat Saat Pilkada 2017 Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Disitu Dia Merestui Dia Seolah-olah Diam Dia Seolah-olah Membiarkan Terjadinya Sebuah Kegiatan Politik Dengan Menggunakan Identitas Sebuah Agama Untuk Melegalkan Untuk Memenangkan Dia Menjadi Orang Nomor Satu DKI Jakarta Halaupun Akibat Ini DKI Jakarta Terpecah-pecah Persatuan Dan Toleransi Antara Sesama Umat Bahkan Sesama Iman Pun Terlibat Perselisian Yang Cukup Hebat Sobat Semuanya Melihat Hal Ini Apakah Betul Kata-kata Diucapkan Suri Apaloh Bahwa Dia ingin Melihat Kemajuan Atau Perbaikan Di negeri Ini Lebih Baik Dari Saat Ini Sedangkan Capres Yang Dia Usung Adalah Capres Yang Notabene Membiarkan Terjadinya Perpecahan Di DKI Jakarta Demi Ambisinya Menjadi Orang Nomor Satu Di DKI Jakarta Apakah Tidak Menutup Kemungkinan Ini Nanti Akan Terbawa Pada Saat Beliau Menjadi Presiden Dan Pada Saat Itu Apakah Akan Menjadikan Negeri Ini Lebih Baik Atau Lebih Hancur Karena Pancasila Jelas Tidak Bisa Diterapkan Dan Pancasila Jelas Bukan Merupakan Ideologi Bangsa Ini Jika Melihat Organisasi Yang Mendukung Sanca Pres Ini Pada Waktu Bilkada DKI Sebuah Organisasi Yang Menghendaki Penggantian Pancasila Menjadi Hilafah Sobat-sobatku Semuanya Apakah Betul Apa yang Dikatakan Surya Paloh Dia Rindu Ada Perbaikan Negeri Ini Atau Justru Sebaliknya Dia Akan Membiarkan Akan Terjadinya Kehancuran Di Negeri Ini Surya Paloh Demi Mengangkat Partai Nasdem Demi Membuat Partai Nasdem Digandrungi Oleh Rakyat Indonesia Dia Berani Bersumpah Bahwa Dia Menerima Dikutuk Hidupnya Partai Ini Siap Untuk Dikutuk Jika Ternyata Mereka Mengkhianati Bangsa Ini Nah Sumpah 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 Yang Dia Katakan Itu Ternyata Sekarang Digianati Sendiri Oleh Kadernya Jargon Restorasi Partai Yang Bersih Dari Korupsi Partai Yang Siap Memecat Kadernya Untuk Korupsi Partai Yang Siap Dibubarkan Untuk Korupsi Demi Spirit Itu Maka Harusnya Kader Bersih Ternyata Kadernya Mengkhianati Dan Kadernya Terlibat Kasus Korupsi Melihat Sumpah Yang Diucapkan Oleh Surya Paloh Apakah Tidak Mungkin Itu Akan Ditagih Bahwa Nasdem Harus Dibubarkan Sesuai Dengan Apa Yang Dia Ucapkan Bukan Yang Masuk Kedalam Mulutmu Yang Menajiskan Atau Mencelakakan Dirimu Tetapi Apa Yang Keluar Dari Mulutmu Itulah Yang Bisa Menajiskan Atau Mencelakakan Dirimu Karena Kata-kata Adalah Doamu Kepada Tuhan Yang Menciptakan Dirimu Dan Menciptakan Hidupmu Mulutmu Adalah Harimaumu 2024 Kita Akan Melakukan Pemilihan Presiden Jangan Lupa Pilihlah Presiden Yang Terbebas Dari Unsur Organisasi Radikal Dan Intoleransi Pilih Presiden Yang Akan Mempertahankan Pancasila Sebagai Satu-satunya Ideologi kita Berbangsa Dan Bernegara Karena Dengan Pancasila Itulah Perbedaan Yang Ada Di Seluruh Rakyat Indonesia Dipersatukan Guna Memajukan Negara Ini Guna Menyejahterakan Rakyat Republik Indonesia Pilih Presiden Yang Di Dalam Rekam Jejaknya Tidak Pernah Berretorikat Dengan Kata-kata Dan Kata-kata Tetapi Melakukan Semuanya Dengan Hati Yang Tulus Untuk Rakyat Bekerja Melayani Untuk Rakyat Dengan Tujuan Menyejahterakan Memempukan Rakyatnya Melakukan Segala Sesuatu Yang Awalnya Mereka Tidak Mampu Tidak Bisa Sekolah Bisa Disekolahkan Tidak Bisa Membangun Rumah Dibikinkan Sebuah Rumah Dan Tidak Bisa Bekerja Dicarikan Cara-cara Agar Bisa Bekerja Dan Berusaha Secara Mandiri Pilih Presiden Yang Memperhatikan Rakyat Republik Ini Sehingga Negara Kita Pada Waktunya Akan Menjadi Negara Yang Maju Dan Negara Yang Menyejahterakan Rakyatnya Menyejahterakan 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 Menyejahterakan